Kaisang Pangarap kenalkan wanita lain ke Jokowi saat Nadia Arifta umroh, minta restu? Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap baru-baru ini kepergok jalan bareng wanita cantik yang juga kontestan ratu kecantikan. Sontak hal itu menjadi sorotan, apakah Kaisang Pangarap sudah putus dengan Nadia Arifta? Seperti yang diketahui, Kaisang Pangarap menjalin asmara dengan karyawannya sendiri, Nadia Arifta. Ketika itu, Nadia Arifta merebut Kaisang Pangarap dari tangan Felicia Tiswe, kekasih sebelumnya. Bahkan ibu Felicia Tiswe tak terima dan sempat koar-koar di Instagram. Akan tetapi, Kaisang Pangarap ketika itu tak mendengarkan nyinyiran mantan dan tetap lanjut pacaran dengan Nadia Arifta. Keduanya pun sering pamer foto mesra, bahkan Kaisang mengenalkan Nadia Arifta kepada Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu pun sontak membuat isu kalau Kaisang Pangarap makin serius dengan Nadia Arifta. Isu pernikahan juga menguar ketika beredar foto Nadia Arifta seperti melakukan bridal shower. Namun kini Kaisang Pangarap tidak terlihat lagi berdua dengan Nadia Arifta. Malahan, Kaisang Pangarap kini kepergok jalan berdua dengan wanita lain, pasca nonton Piala Presiden 2022. Wanita itu tampak cantik berambut panjang, serta mengenakan jerzi persis solo warna merah dan celana jeans. Wanita itu diduga bernama Rina Godono, finalis Putri Indonesia 2022 perwakilan dari di Yogyakarta. Dilansir tribunewsbogor.com dari Instagram rumpi underscore gosip, Minggu, 12 Juni 2022, saat perjalanan pulang, Kaisang Pangarap terlihat merangkul Erina. Para pengawal Kaisang Pangarap juga ikut mengawal keduanya. Eh, MS Kaisang nonton bola sama siapa tuh? Tulis caption akun Instagram. Saat ditemui wartawan, Kaisang Pangarap dan sang wanita hanya diam saja. Kemudian Kaisang Pangarap langsung pergi dengan mobil Alphard. Ternyata, kebersamaan Kaisang Pangarap dengan Ratu Kecantikan itu tak terjadi saat itu saja. Sebelumnya, saat momen lebaran, Kaisang Pangarap terlihat bersama Rina Godono di tengah-tengah keluarga besar Jokowi. Hal itu pun mengindikasikan sinyal kalau sosok Rina Godono sudah diperkenalkan Kaisang Pangarap kepada keluarga Jokowi dan Iryana. Semua orang langsung menyoroti kedekatan Kaisang Pangarap dengan Rina Godono. Banyak juga netizen berspekulasi kalau Nadia Arifta dan Kaisang Pangarap sudah putus. Kemarin kan pernah jadi juri itu ya, Mas, ya? Apa? Atau acara Putri Indonesia di G.I. ya? Rina Putri Indonesia di G.I. ya pernah ketemu ya, Mas? Iya, di Jokowi. Saya kan sama istri saya. Iya, iya. Ini pertamu-tamu itu, Mas. Apa? Sombor. Lai Rina? Hmm? Rina, Rina? Ya, pas final itu. Sosoknya sendiri seperti apa sih, Mas? Tanya Kaisal. Terus? Sosoknya dimana? Ini tanya Kaisang. Tanya Kaisang. Iya, Kaisang aja. Yang jalan di Kaisang. Telepon keluarga gimana-mana? Iya, tanya keluarga. Mas, ya, balik kota saja. Ditambah lagi, dikutip dari laman akun Instagram Mimi, Julit, tampak Nadia Arifta sudah menghapus foto-foto dengan Kaisang Pangarap. Nadia Arifta diketahui sering memposting kebersamaan dengan Kaisang Pangarap saat masih pacaran. Sehingga dihapusnya foto-foto Kaisang membuat netizen semakin yakin Kaisang Pangarap dan Nadia Arifta sudah putus. Gak tahu kenapa ikut lega intinya jangan sama si Budhe itulah. Kalau keinget zaman piloresi Budhe kan di kubu yang berseberangan sama bapaknya Kaisang, dan sosial media itu jejaknya gak ilang loh. Dan untunglah sekarang udah ganti gak sama Budhe berjilbab itu, tulis Instagram Auber. Nah ini keimbangkan jadinya. Kemarin Kaisang gabut aja kali awap, tulis Instagram Mich. Wah Rina Gudono, top 11 putri Indonesia, mewakili Yogyakarta tahun 2022. S1 game S2 Columbia University embanya cantik, baik hati banget. Kemarin nonton final putri Indonesia, jawabannya pake bahasa Inggris dan bagus banget, tulis Instagram Alexa. Kaisang Pangarap gandeng wanita baru, warganet geruduk Instagram Felicia Tiswe, Sih Nadia Kena Karmaloh. Kisah percintaan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap kembali jadi perhatian publik di sosial media. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya video Kaisang Pangarap kepergok nonton laga Persis Solo melawan PSS Sleman bersama seorang cewek bernama Rina Sofia Gudono. Apalagi saat keluar stadion, Kaisang tak sungkan merangkul pundak Rina saat putri Indonesia DEY tersebut hendak memasuki mobil. Lantas momen mesra Kaisang dengan Rina itu ramai diperbincangkan warganet. Banyak dari mereka yang menduga Kaisang Pangarap memiliki hubungan spesial dengan Rina. Buntut tersebarnya video Kaisang kepergok bermesraan dengan Rina. Akun Instagram mantan Kaisang, Felicia Tiswe turut kena dampaknya. Terpantau dalam akun Instagram Felicia Tiswe. Banyak warganet membanjiri kolom komentar unggahan terbaru Felicia Tiswe. Para warganet pun memberitahu kabar hubungan Kaisang dengan Rina dengan berbagai komentar beragam. Felie udah lihat berita baru belum? Ujar akun kanon. Ci, akhirnya sih Nadia kena karma loh? Ucap akun celauzu. Fel, Fel lihat postingan Mimi, julid karma dus eksis. Hahaha mantan karyawan dirimu itu sekarang merasakan apa yang dirimu rasakan kemarin, ungkap akun poli, pet shop. Perlu diketahui, Felicia Tiswe sendiri merupakan mantan kekasih Kaisang saat adik Gibran Raka Buming sedang kuliah di Singapura. Sayangnya hubungan mereka berdua kandas secara tidak baik-baik. Dalam kabar yang beredar, Kaisang Pangarep mendadak menghilang dan tidak pernah memberi kabar Felicia Tiswe. Perempuan yang kini tinggal di Singapura itu sampai membuat video dan meminta kejelasan Kaisang Pangarep soal hubungan mereka. Pada akhir Desember 2021, Putra Beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberi tahu. Sekarangnya kepada Bapak Cukup, Putra Beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. Dua minggu kemudian, Putra Beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluruh. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dan mencoba untuk menghubungi Putra Beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Cukup. Tapi dengan sesaknya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Rianang pun mengganti kontak seluruh. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. 7 Maret 2021, dua hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan Putra Beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai variawan perusahaannya. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online. Disitulah Ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dihianati oleh Putra Beliau dan berilaku kecilnya kebolehkan oleh Beliau sendiri dan keluarga.